Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih oleh Yesus Kristus Tuhan. Berapa banyak yang siap menikmati Tuhan di dalam kuasanya di ibadah pagi hari ini. Mari yang siap saya ajak kita sama-sama berdoa dan menyerahkan ibadah ini. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih atas semua kebaikan dan anugerah Tuhan Yesus. Yang nyata atas setiap kami semua. Yang siap menikmati Tuhan di dalam kekuatan kuasanya di sepanjang ibadah pagi hari ini. Sebab itu kami berdoa dan menyerahkan sepenuhnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ala kami yang hidup kami berdoa. Amen. Haleluya. Mari Jemaat Tuhan yang siap menikmati Tuhan di dalam kekuatan kuasanya. Kita sama-sama bersorak bagi Allah kita. Mari kita semua umat pilihan alam. Dengarlah panggilannya untuk mengendapi firmanya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan panggil. Mari kita semua umat pilihan alam. Dengarlah panggilannya untuk mengendapi firmanya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kukan panggil. Kukan panggil. Nyatakan kemuliaannya. Kukan panggil. Nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelur. Semua lidah mengakut. Yesus Kristus dialah Tuhan. Rakyat segala raja. Rakyat segala raja. Rakyat segala raja. Mari kita semua umat pilihan alam. Dengarlah panggilannya untuk mengendapi firmanya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan panggil. Bukan panggil. Nyatakan kemuliaannya. Bukan panggil. Nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelur. Semua lidah mengakut. Yesus Kristus dialah Tuhan. Rakyat segala raja. Rakyat segala raja. Rakyat segala raja. Bukan panggil. Bukan panggil. Bukan panggil. Nyatakan kemuliaannya. Bukan panggil. Kepanggil. Yesus Kristus dialat Tuhan Raja segala raja Dialat Tuhan baki Oh nyatakan kemuliaannya Tuhan baki Oh nyatakan kebesarannya Sampai setiap lutut bertelur Sembal tidak menganggung Yesus Kristus dialat Tuhan Raja segala raja Dialat Raja Dialat Tuhan Dialat Raja Oh 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 Selataranmu, aku ingin lebih dalam dihadiratmu, bersama katakan. Ajar ku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajar ku mengenalmu, tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah engkau. Aku ingin tinggal jalan, aku ingin tinggal jalan. Selataranku, aku ingin lebih jalan. Ajar ku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu, ajar ku mengenalmu. Ajar ku mengenalmu, bahwa ku mengenalmu. Ajar ku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu. Ajar ku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu. Ajar ku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu. Ajar ku mengenalmu. Ajar ku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu. Ribadimu yang ku rindu Ajarku mengenalku Ajarku mengenalku Ajarku mengenalku Biar kami lebih dalam lagi Mengenal engkau ya Tuhan Lewat kebenaran firmanmu Sebab itu biarlah pagi hari ini Kau berfirman lewat hambamu Yang akan menyampaikan Apa yang menjadi isi hati Tuhan Kami siap dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amen Shalom, shalom jemaat Tuhan GBI Asia Afrika Bandung Bersatu kehormatan buat saya hari ini di hari spesial hari yang hebat 31 Mei Pentakosta Yang artinya adalah panen Pentakosta Yang artinya 50 Saya ada bersama dengan Sadaya Rencangan GBI Asia Afrika Bandung Nuhun Kepada gembala Kepada pengurus Kepada Semua para pelayan Tuhan Yang hari ini saya boleh diizinkan Dan saya berharap Sadayana Saek Sadayana Damang Sadayana Edun Dan semua karena roh kudus Dan biarlah hati kita terbuka Pagi hari ini Kita mau lebih lagi roh kudus Kita mau lebih lagi Lawatan Allah Terjadi dalam kehidupan kita Buka hati Responi firman Apa saja yang Anda terima Apa saja yang Anda dengar Anda katakan amin Anda katakan haleluya Pasti sesuatu terjadi Dalam kehidupan Sadaya Saderek Yuk kita akan berdoa Bapak terima kasih Untuk jemaat GBI Asia Afrika Bandung Yang hari ini Pagi hari ini Siang ini Sore hari ini Malam hari ini datang Dengan hati yang terbuka Dan kami percaya lawatan Tuhan Dinyatakan karena roh kudus Melampaui kebendaan Roh kudus Melampaui ruang Roh kudus melampaui jarak Roh kudus melampaui keadaan Melawat Dan ketika firman Tuhan Dinyatakan Kuasa roh kudus Kuasa pentakosta Sebagaimana yang turun Di loteng atas 2000 tahun yang lalu Terjadi saat ini Dalam nama Yesus Aku percaya Firmanmu yang adalah dunamos Firmanmu adalah kuasa Bekerja yang sakit disembuhkan Yang lama dikuatkan Yang kerikat dilepaskan Dan semua kami mengalami Pemulihan yang datang Daripada Allah Kami mengucap syukur Dan kami siap Untuk menerima Engkau firman Dan juga kuasa lawatan roh kudus Selama firman Dinyatakan yang semua Diberkati oleh Tuhan Kami siap Untuk menerima Kau firman Amin Jemaat Tuhan yang dikasihi Dimanapun Anda berada Shalom Shalom Saya boleh ucapkan Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Selamat malam Dimanapun Anda berada Ini hari spesial Pentecostal 2020 Jatuh pada tanggal 31 Mei Saya percaya Sesuatu terjadi Buka hatimu Kita akan pelajari Firman Tuhan Dari semua Apa yang saya pelajari Dan semua yang saya catat Ada Ada sesuatu yang hebat Yang saya dapati Pewahyuan Yang dalam Dan bagi saudara Yang biasa Membuka catatan Bukan catatan Anda Bukan note Anda Karena saya begitu yakin Apa saja yang Anda catat Apa yang saya percaya Yang logos Itu akan menjadi Rema Nah judul tema Hotbah Untuk Pentecostal Hari ini Saya berikan judul Yaitu adalah Saksi Bukan Atraksi Karena saya begitu yakin Tuhan Anugerahkan Roh Kudus Semua kita mengerti Dari sejak kita Sekolah Minggu Kita diberitahukan Bahwa kuasa Allah Bekerja dalam kehidupan kita Untuk kita Menjadi saksi Dan bukan Hanya sekedar Atraksi Karena begitu banyak Hari-hari terakhir Orang akrobat Dengan-dengan kuasa Akrobat Dengan kemuliaan Dan oleh karena pandemi ini Gereja pada titik ground zero Dikembalikan kepada titik nol Untuk kita menjadi saksi Dan saya begitu yakin Pandemi tidak akan membuat Pembatasan Kuasa roh kudus Bekerja dalam kehidupan Anda dan saya Mungkin ini justru Adalah era Yang begitu hebat Ini adalah momen Yang begitu hebat Ini adalah momentum Yang begitu luar biasa Karena semua orang Membutuhkan Tuhan Ada begitu banyak orang Di luar sana ketakutan Ada di luar sana orang Begitu cemas Dan ialah saatnya justru Apa saja yang kita kerjakan Itu kita kerjakan Untuk kemuliaan Nama Tuhan Dari tema ini Saksi Bukan atraksi Saya dapat di firman Tuhan Yang dalam Dan kita akan pelajari Yaitu adalah dari Kisah para rasul Satu Ayat yang keempat Sampai dengan Ayat yang ke sebelas Perikub LAI Mencatat Lukas Memberikan Salam Kepada Hay Theophilus LAI Memberikan tema Yaitu adalah Roh kudus Yang dijanjikan Roh kudus Yang dijanjikan Bukan hanya janji Kepada Murid-murid Yang pada zaman itu Dimana Yesus Setelah penderitaannya Selesai Alkitab berkata Penderitaan Selesai Di ayat yang ketiga Demikian dikatakan Penderitaan pasti selesai Pandemi pasti selesai Covid pasti selesai Tidak ada yang Tanpa batas Semua ada batasnya Yang tanpa batas Adalah roh kudus Yang tanpa batas Adalah anugerahnya Yang tanpa batas Adalah Kasih Karunianya Nah Yang saya ingin bahas Yaitu ayat yang keempat Hingga dan ayat ke sebelas Dan menjadi pesan Pentecostal Hari ini Untuk Anda dan saya Dan saya ketika mempelajarinya Dihubungi Dan kita akan terhubung Dengan sorga sendiri Demikian firman Tuhan Dari ayat yang keempat Hingga yang ke sebelas Saya bacakan Untuk semua Anda Demikian firman Tuhan Pada suatu hari Ketika ia makan Bersama-sama Dengan mereka Saya harus highlight Kata mereka Ia melarang mereka Meninggalkan Yerusalem Dan menyuruh Mereka Tinggal Disitu menantikan Janji Bapak Yang demikian Katanya Telah kamu Dengar daripadaku Sebab Yohanes Membaptis Dengan air Tetapi tidak lama lagi Kamu akan dibaptis Dengan roh kudus Ayat yang ke enam Maka bertanyalah Mereka Saya harus highlight Kata mereka Yang berkumpul disitu Tuhan maukah Engkau pada masa ini Memulihkan kerajaan Bagi Israel Jawabnya Engkau tidak perlu Mengetahui masa Dan waktu Yang diretapkan Bapak Sendiri menurut kuasanya Tapi kamu akan Merima kuasa Kalau roh kudus Turun ke atas kamu Dan kamu akan Menjadi saksiku Di Yerusalem Di Seloyudea Di Samaria Dan sampai ke ujung bumi Sesudah Ia mengatakan Demikian terangkatlah Ia disaksikan oleh Mereka Kata mereka Kembali Muncul Dan awan Menutupnya Dari pandangan Mereka Dan berkata Kepada siapa Mereka Sesuatu yang menarik Disini Nanti saya akan bahas Hai Orang-orang Galilea Mengapakah Kamu berdiri Melihat ke langit Berarti Mereka Itu bukan Orang Yerusalem Mereka Itu bukan Orang Yudiah Mereka Itu adalah Orang Galilea Ini penting Kita akan bahas Sesuatu yang luar biasa Roh kudus 2000 tahun yang lalu Dicurahkan Kepada mereka Siapa mereka disini Jelas Orang Galilea Saya bacakan dulu Sampai habis Mengapakah Kamu berdiri Melihat ke langit Yesus ini Yang terangkat ke sorga Mendingan kamu Akan datang kembali Dengan cara yang sama Seperti kamu Atau mereka Melihat Dia Naik Ke sorga Saya akan bagi Dari ayat yang keempat Sampai ayat yang ke sebelas Tiga bagian Nah yuk kita sama-sama Kita pelajari bagian yang pertama Yaitu adalah Ayat yang keempat Dan ayat yang kelima Ayat yang keempat Dan ayat yang kelima Ketika itu Yesus Makan bersama Dengan mereka Dan Yesus Melarang Mereka Untuk Meninggalkan Yerusalem Posisi mereka Jauh dari Galilea Mereka ada Di Yerusalem Dan Alkitab berkata Dan mereka Disuruh Untuk tinggal Menantikan Janji Bapak Yang demikian Katanya Telah kamu Dengar Daripadaku Nah Kata mereka Itu menjadi Sesuatu yang penting Kata mereka Itu menjadi Sesuatu Yang Krusial Mereka Disini Menurut saya Ada arti Yang dalam Dan kita akan Pelajari Karena Ternyata Dari ayat yang keempat Sampai dengan Ayat yang ke sebelas Yang sangat Menonjol Justru Justru Adalah Kata Mereka Siapa Mereka Ya Mereka Adalah Para murid Siapa Mereka Ya Mereka Adalah 120 Orang Murid Yang ada Di loteng Atas Yerusalem Siapa Mereka Yaitu Bagian Daripada Ketika Yesus Menampakkan Diri 40 hari Di antara 500 Para murid Tapi Mereka Di sini Sesuatu Yang sangat Spesial Karena Mereka Yang menerima Lawatan Roh Kudus Siapa Mereka Yang pertama Adalah Mereka Yang mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Sendiri Perjumpaan Dengan Tuhan Hari-hari Ini Menjadi Penting Dan mungkin Anda Yang bertanya Kepada Saya Kang Puntan Bagaimana Caranya Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Ketika Anda Baca Firman Itu Perjumpaan Dengan Tuhan Bukan Harus Secara Supranatural Tingkat Tinggi Anda Mengalami Perjumpaan Tuhan Tetapi Ketika Anda Buka Hati Anda Membiarkan Logos Ini Bekerja Dalam Hidupan Anda Itu Sebagian Perjumpaan Tuhan Ya Saya Tahu Bisa Lewat Mimpi Ya Saya Tahu Bisa Lewat Penglihatan Ya Saya Tahu Bisa Lewat Situasi Tetapi Yang Paling Sederhana Saja Khotbah Ini Pun Allah Bisa Menjumpai Anda Karena Perjumpaan Itulah Yang Mengubahkan Dan Itulah Mereka Semua Kita Tahu Elia Diubahkan Oleh Karena Perjumpaan Elisa Diubahkan Oleh Karena Perjumpaan Musa Diubahkan Oleh Karena Perjumpaan Simon Mengalami Perubahan Oleh Karena Perjumpaan Menjadi Petrus Yaakub Ketika Itu Adalah Penipu Alkitab Berkata Demikian Arti Harafiahnya Mengalami Perjumpaan Dan Menjadi Pemenang Perjumpaan Itu Menjadi Sesuatu Yang Penting Begitu Punya Dengan Saya Muhammad Iza Sulehin Sebagaimana Ada Hari Ini Oleh Karena Perjumpaan Dengan Tuhan Yang Kedua Siapa Mereka Yaitu Orang-orang Yang Dipanggil Dan Dipilih Karena Setelah Kita Alami Perjumpaan Anda Dan Saya Ada Bagian Orang-orang Yang Dipanggil Dan Dipilih Tetapi Ini Menurut Saya Tuhan Yang Panggil Anda Yang Memilih Tuhan Yang Panggil Anda Yang Memilih Kalau Panggilan Tuhan Pasti Kalau Hari Ini 6 Milyar Manusia Pasti Tuhan Panggil Dengan Caranya Yang Ajaib Kepada Semua Lutut Semua Lidah Agar Mengakui Saudara Tuhan Tetapi Yang Memilih Itu Bagian Manusia Yang Memilih Itu Alah Anda Banyak Orang Yang Dipanggil Sedikit Orang Yang Memilih Alkitab Berkata Demikas Siapa Mereka Yaitu Mereka Adalah Orang Yang Dipanggil Dan Memilih Mengikut Tuhan Kenapa Karena Ini Juga Menjadi Satu Hal Yang Krusial Nanti Kita Sampai Di Bagian Yang Ketiga Bahwa Tadi Saya Menegaskan Kepada Anda Mereka Ini Adalah Orang Galilia Siapa Mereka Disini Adalah Orang Galilia Itu Yang Ketiga Jelas Karena Dengan Spesifik Malaikat Ketika Mereka Berdiri Dan Melihat Langit Yang Kosong Alkitab Demis Berkata Demikian Ada Dua Malaikat Yang Datang Spesifik Para Malaikat Sorga Melihat Tahu Dari Mana Mereka Berasal Yang Pasti Mereka Adalah Orang Galilia Untuk Yang Ketiga Ini Saya Bahas Di Bagian Yang Terakhir Ini Ada Satu Pewahiyuan Yang Luar Biasa Karena Orang Galilia Begitu Menjadi Spesial Anda Harus Tarik Kematius Pasal Yang Ke 28 Perikub Awalnya Adalah Kebangkitan Yesus Ketika Maria Magdalena Sampai Di Alkitab Dengan Jelas Berkata Di Kubur Yang Kosong Itu Tiba-tiba Yesus Menjumpai Maria Magdalena Menurut Kitab Matius Soraku Yesus Berikan Instruksi Tepada Mereka Agar Mereka Pulang Ke Galilia Alkitab Berkata Demikian Dan Ketika Mereka Sampai Di Galilia Apa Yang Terjadi Soraku Alkitab Berkata Amanat Agung Diberitakan Jadi Amanat Agung Diberitakan Setelah Kuasa Kebangkitan Ternyata Amanat Agung Dinyatakan Kapan Ketika Mereka Sampai Di Galilia Galilia Menjadi Sesuatu Yang Penting Kenapa Karena Mereka Bukannya Dipanggil Tetapi Juga Memilih Mengikut Tuhan Bayangkan Mereka Ada Di Yerusalem Karena Yesus Mati Bangkit Di Yerusalem Mereka Pulang Ke Galilia Tidak Seperti Para Wisata Hari ini Menggunakan Bis AC Empat Jam Saya Tidak Mereka Berjalan Kaki Orang Orang Galilia Pulang Amanat Agung Dibitakan Jadikanlah Sekala Bangsa Muridku Ajarlah Mereka Jadikan Mereka Pengikutku Jadikan Mereka Muridku Aku Akan Menyertai Engkau Itu Bukan Di Yerusalem Tapi Di Galilia Dan Semua Kita Mengerti Perhatikan Ketika Yesus Naik Terangkat Ke Sorga Bukan Di Galilia Tetapi Dekat Bukit Zaitun Alkitab Dengan Jelas Spesifik Kitab Lukas Yaitu Di Betania Jadi Orang Galilea Kembali Ke Yerusalem Untuk Makan Bersama Dengan Tuhan Terakhir Kalinya Dan Dia Berkata Jangan Tinggalkan Yerusalem Karena Engkau Akan Menerima Janji Bapak Itu Dasyat Perhatikan Bagian Yang Kedua Ayat Yang Kenal Maka Bertanyalah Mereka Yang Berkumpul Di Situ Tuhan Maukah Engkau Pada Masa Ini Masa Ini Memulihkan Kerajaan Bagi Israel Saya Begitu Mengerti Karena Lawatan Demi Lawatan Perjumpaan Demi Perjumpaan Mereka Menjadi Firm Apa Yang Tuhan Ajarkan Kepada Mereka Selama Yesus Mengajar Mereka Tiga Setengah Tahun Mengajar Dengan Intens Mereka Sekarang Tidak Lagi Ragu-ragu Tidak Lagi Bimbang Tetapi Pertanyaannya Perhatikan Apakah Ini Saatnya Kau Memulihkan Kerajaan Bagi Israel Tentunya Bukan Karena Kerajaan Sorga Bukan Hanya Untuk Israel Kerajaan Sorga Untuk Bagi Bangsa Bangsa Saya Setuju Pertanyaan Ini Pertanyaan Egois Adanya Kenapa Saya katakan Egois Karena Hanya Mementingkan Bangsa Israel Saya bisa Mengerti Kalau Yesus Menjawab Di ayat Yang ketujuh Jawabnya Engkau Tidak perlu Mengetahui Masa Dan Waktu Yang Ditetapkan Bapak Sendiri Menurut Kuasanya Tetapi Tetapi Kamu Menerima Dunamos Itu Kamu Akan Menerima Roh Kudus Turun Ke Atas Kamu Dan Kamu Akan Menjadi Saksiku Dimana Yerusalem Judea Samaria Sampai Ke Ujung Bumi Ini Jelas Meneguhkan Bahwa Kerajaan Sorga Berlaku Untuk Semua Orang Ya Saya Bisa Mengerti Karena Ketika Yesus Dijumpai Oleh Perempuan Samaria Perempuan Daripada Kanaan Dengan Jelas Berkata Bahwa Aku Diutus Hanya Untuk Orang Israel Tetapi Ketika Roh Kudus Dicurahkan Itu Bukan Hanya Untuk Orang Israel Tetapi Untuk Anda Dan Saya Yang Percaya Mereka Yang Menantikan Tuhan Yang Alami Perjumpaan Tuhan Mereka Yang Punya Karakter Galilea Saya akan Teruskan Karena Ada Satu Kata Yang Menarik Soal Saksi Di Sini Saya Pelajari Alkitab Bahasa Amplified Bible Apa Itu Saksi Demikian Firman Tuhan But You Will Receive Power And Ability Jadi Bukannya Kuasa Tapi Ada Sesuatu Yang Lain Yaitu Kemampuan Dan Kesanggupan Roh Kudus Sendiri Akan Membuat Kesanggupan Dan Kemampuan Yang Luar Biasa Kepada Anda Dan Saya When the Holy Spirit Comes Upon You And You Will Be My Witness Bahwa Engkau Akan Menjadi Saksiku Dan Yang Menarik Amplified Bible Menjelaskan Mendefinisikan Siapa Itu My Witness Siapa Yang Bersaksi Bukan Atraksi Siapa Yang Bersaksi Bukan Akrobat Tetapi Yang Menjadi Saksi Adalah To Tell People About Me Yaitu Orang Orang Yang Apa Saja Yang Diceritakan Menceritakan Soal Yesus Itu Alah Saksi Apa Saja Yang Mereka Alami Mereka Ceritakan Ujungnya Mempermuliakan Nama Tuhan Kalau Anda Mengerti Sebuah Yang Namanya Adalah Pengadilan Pasti Ada Saksi Siapa Saksi Yang Melihat Siapa Yang Saksi Yang Ada Di Dalamnya Siapa Saksi Yang Mengikuti Peristiwanya Mereka Alah Saksi Karena Mereka Ngalami Mereka Termanifestasi Oleh Kuasa Rokudus Dan Menceritakan Yesus Perhatikan Bagian Ini Perhatikan Bagian Ini Siapa Yang Menerima Rokudus Next Alkitab Dengan Jelas Berkata Untuk Jadi Saksi Bukan Aksi Atau Atraksi Bukan Hanya Akrobat Tapi Fungsi Rokudus Yang Pertama Jelas Untuk Menceritakan Siapa Yesus Untuk Menceritakan Siapa Yesus Saudara Aku Beberapa Hari Terakhir Saya Berkata Kepada Semua Jemaat Semua Volunteer Dan Ternyata Diikuti Oleh Isi Saya Elsa Dan Anda Tahu Setiap Hari Sabtu Dia Menjadi Lebih Sibuk Di Bandingkan Sebelumnya Kenapa Sekedar Pengumuman Gereja Dia Umumkan Kepada Teman-teman Broadcast Listnya Dan Semua Kita Tahu Broadcast List Di Watch Up Group Itu Cukup Untuk 250an Orang Dan Anda Tahu Isi Saya Elsa Punya Tiga Group Watch Up Group Dan Ketika Sabtu Pagi Menerima Dia Langsung Broadcast Hampir Ke 600 700 Orang Itulah Bagian Daripada Bersaksi Mungkin Anda Tidak bisa Bersaksi Langsung Karena Ada Pembatasan Sosial Tetapi Teknologi Apapun Itu Platform Virtual Itu Hari Ini Kita Bisa Gunakan Kita Menjadi Saksi Kalau Anda Tidak Betah Untuk Diam Itu Berarti Roh Kudus Sedang Bekerja Dalam Diri Anda Karena Yang Kedua Siapa Orang Yang Dipenuhi Dengan Roh Kudus Karena Itulah Fungsinya Yaitu Orang Yang Terus Bergerak Aktif Dan Berinisiatif Kenapa Saya Katakan Demikian Oh ya Karena Ayat yang Berkata Dari Yerusalem Judea Samaria Sampai Kujung Bumi Itu Artinya Adalah Pergerakan Itu Artinya Adalah Aktif Itu Adalah Inisiatif Dan Saya Minta Maaf Begitu Banyak Orang Di Gereja Bahkan Punya Jabatan Pelayanan Sekalipun Bersembunyi Kan Ini Pandemi Bersembunyi Kan Saya Enggak Bisa Kemana Bersembunyi Saya Enggak Punya Akses Apapun Sebetulnya Inilah Saatnya Momentum Yang Luar Biasa Misi Penginjilan Itu Diberitakan Keseluruh Dunia Kalau Anda Punya Roh Kudus Maka Anda Tidak Akan Pernah Tinggal Tenang Untuk Anda Bergerak Memuliakan Nama Tuhan Saya Mau Bersaksi Di bagian Ini Saya Mau Bersaksi Di bagian Ini Setelah Dari Sejak Pertengahan Bulan Maret Semua Kita Dibatasi Sepertinya Ketika itu Saya Berkata Kepada diri saya Kita Pasti bisa Melewati Saya Pasti bisa Melewati Memasuki Memasuki Bulan April Roh Masih Tetap Bernyala Nyala Karena Kita Masih Melihat Kemungkinan Kemungkinan Saya Bersemangat Membuat Gereja Online Saya Bersemangat Untuk Melayani Saya Bersekutu Dengan Roh Kudus Untuk Mendapatkan Pewahyuan Pewahyuan Baru Dan Itu Luar Biasa Anda Bisa Ikuti Khotbah Sebelumnya Di Platform YouTube Dan Apa Yang Terjadi Memasuki Bulan Mei Dan Di Akhir Mei Terus Terang Beberapa Hari Yang Lalu Saya Drop Selama Tiga Hari Saya Drop Sedemikian Rupa Saya Menjadi Lemah Saya Menjadi Lelah Saya Bercerita Kepada Isi Saya Bercerita Kepada Beberapa Teman Hamba Tuhan Yang Saya Kenal Dekat Dan Terus Terang Itu Mempermalukan Diri Saya Sebetulnya Dalam Kesaksian Bahkan Saya Hari Ini Sepertinya Saya Mempermalukan Diri Saya Tetapi Saya Saksikan Ini Kenapa Saya Ketika Itu Begitu Drop Karena Informasi Informasi Tetap Saya Harus Ikuti Bahwa Vaksin Itu Baru Tahun 2021 Bahwa Setiap Harinya Masih Ada Saja Yang Terkena Positif COVID Dan Setiap Harinya Itu Yang Terkena COVID Masih Ratusan Padahal PSBB Sudah Berlangsung Sekian Minggu Diperpanjang Bukannya Landai Atau Turun Tingkat Orang Yang Meninggal Masih Puluhan Orang Setiap Harinya Sampai Pada Sebuah Titik Intimidasi Daripada Iblis Mengatakan Kepada Saya Bukan Sekitar Makan Minum Tetapi Dia Bilang Begini Setan Berkata Begini Bahwa Hidupmu Tidak Berharga Untuk Apa Engkau Hidup Tidak Ada Harganya Engkau Hamba Tuhan Tidak Harganya Engkau Pelayan Tuhan Tidak Harganya Engkau Dibatasi Oleh Semua Hal Saya Tau Persis Inilah Perasaan Inilah Pemikiran Bagi Banyak Hamba Tuhan Pala Pelayan Tuhan Hari-hari Ini Di Rumah Yang Biasanya Aktif Di Gerejab Aktif Di Komsel Aktif Dalam Pelayanan Aktif Berkhutbah Besar Kecil Itu Bukan Persoalan Tetapi Keaktifan Anda Tetapi Hari Terakhir Anda Menjadi Terkungkung Di Rumah Saja Saya Alamin Sendiri Dan Apa Yang terjadi Satu Malam Saya Bergumul Dengan Roh Kudus Dan Saya Berkata Roh Kudus Buktikan Roh Kudus Rendah Sedemikian Dupa Saya Alami Saya Berkata Kalau Roh Kudus Itu Ada Tunjukkan Roh Kudus Ada Pada Hidup Saya Di Titik Itu Saya Bisa Mengerti Perasaan Bukan Bisa Menyelami Orang Yang Bunuh Diri Ya Saya Bisa Menyelami Betapa Dia Tidak Lagi Berharga Mungkin Karena Diputuskan Pacar Mungkin Karena Kehilangan Keuangan Kehilangan Pekerjaan Dia Berkata Aku Tidak Ada Gunanya Saya Bisa Menyelami Orang Yang Bunuh Di Titik Itu Tapi Apa Yang Terjadi Esok Harinya Saya Biasa Pagi Dan Sore Untuk Jogging Karena Itulah Piknik Buat Saya Jogging Di Sekitar Rumah Itu Refresment Itu Refreshing Dan Apa Yang Terjadi Dua Bulan Setengah Saya Jogging Setiap Hari Tapi Ada Sesuatu Yang Aneh Ketika Itu Terjadi Apa Ketika Saya Berlari Ketika Saya Bergerak Ketika Saya Aktif Ternyata Ada Kerikil Masuk Ke Kaki Saya Masuk Ke Sepatu Saya Tidak Tau Kenapa Tiba-tiba Ada Impresi Dari Roh Kudus Biarkan Kerikil Itu Masuk Jadi Saya Terus Berlari Semakin Melangkah Semakin Kesakitan Semakin Melangkah Akhirnya Saya Tidak Bisa Berlari Saya Hanya Bisa Berjalan Dan Ketika Berjalan Saya Punya Pikiran Aku Cabut Itu Kerikil Keluar Tapi Ternyata Roh Kudus Berkata Kamu Ambil Beberapa Langkah Dan Akhirnya Apa Yang Terjadi Saya Melangkah Dengan Tertatih Tati Bukan Karena Kaki Saya Punya Masalah Tapi Hanya Sebutir Kerikil Ada Di Dalam Sepatu Saya Sekarang Saya Bisa Mengerti Bukan Roh Kudus Yang Tidak Bergerak Bukan Roh Kudus Yang Tidak Bekerja Dalam Kehidupan Saya Tiba-tiba Saya Berkata Roh Kudus Kau Begitu Hidup Dan Setelah Itu Saya Bangkit Kenapa Karena Saya Tau Yang Menghalangi Itu Bukan Pandeminya Bukan Covidnya Bukan Gunung PHKnya Tetapi Seringkali Yang Membuat Kita Sulit Bergerak Adalah Ada Kerikil Di Dalam Batu Kita Ketika Kerikil Itu Ada Dalam Sepatu Kita Menjadi Sulit Untuk Bergerak Ketika Kerikil Itu Ada Dalam Sepatu Kita Sulit Untuk Aktif Apalagi Inisiatif Kejauhan Teing Inisiatif Boroboro Inisiatif Jalan Aja Tertatih Terpincang Maka Saya Bertanya Sama Roh Kudus Apa Itu Yang Namanya Kerikil Dalam Sepatuku Tiba-tiba Tuhan Bilang Yaitu Adalah Perkara Perkara Di Masa Lalu Perkara Perkara Yang Disembunyikan Pencapaian Pencapaian Kesombongan Keegoisan Dan Di hari Itu Saya Bangkit Saya Bangkit Dan Kembali Bersemangat Untuk Melayani Karena Fungsi Roh Kudus Membuat Kita Tidak Akan Pernah Pasif Tetapi Bersama Dengan Roh Kudus Kita Akan Melakukan Perkara Perkara Yang Besar Yang Ketiga Kuasa Dunamos Itu Fungsi Roh Kudus Ya Tentu Yaitu Untuk Memberikan Arahan Untuk Kita Meraih Berkat Materi Yang Tidak Mungkin Menjadi Mungkin Kita Diberikan Arahan Tuntunan Untuk Kita Mendapatkan Berkat Berkat Dalam Dalam Kehidupan Kita Tetapi Lebih Daripada Segalanya Juga Roh Kudus Itulah Sumber Muzizat Tetapi Tolong Perhatikan Bak Materi Dan Muzizat Itu Bukanlah Segalanya Itu Hanyalah Sarana Pada Saat Yang Sama Ketika Tiga Hari Saya Dalam Kadaan Drop Ada Sesuatu Yang Membuat Saya Lebih Lagi Drop Yaitu Dada Kanan Saya Terasa Sakit Semula Tidak Terlalu Mengganggu Hari Kedua Itu Cukup Mengganggu Tapi Hari Ketiga Hari Keempat Itu Sudah Sangat Mengganggu Dan Apa Yang Terjadi Sedangku Pada Hari Kenaikan Dimana Saya Juga Mengikuti Gereja Online Jadi Saya Kalau Hari Minggu Rada Lucu Kenapa Karena Saya Ibadah Dengar Khotbah Sendiri Jadi Ketika Itu Sedangku Ada Lawatan Roh Kudus Saya Buka Hati Dan Sejak Itu Sakit Yang Ada Di Dada Kanan Saya Tiba Tiba Dengan Cara Ajaib Itu Tiba Tiba Hilang Padahal Tiga Hari Itu Sakitnya Luar Biasa Yang Namanya Intimidasi Kamu Kena Jantung Namanya Intimidasi Kamu Fenomenia Namanya Intimidasi Itu Sangat Menakutkan Tetapi Ketika Buka Hati Roh Kudus Bekerja Tapi Saya Tahu Itu Bukan Segalanya Yang Menjadi Segalanya Adalah Kalau Kita Hidup Hari Ini Yang Satu Kali Biarlah Kita Menceritakan Yesus Dimanapun Kita Kesempatan Apapun Selagi Hari Masih Siap Nah Perhatikan Kembali Ayat Ayat Yang Ada Di Bawahnya Ayat Ayat Di bawahnya Dengan Jelas Berkata Bahwa Roh Kudus Itu Bekerja Roh Kudus Itu Bergerak Roh Kudus Itu Memanifestasikan Dirinya Tetapi Saya Ingin Highlight Ada Satu Pemahaman Bahwa Kerajaan Sorga Satu Pemahaman Bahwa Kerajaan Allah Di Akhir Zaman Sebelum Yesus Datang Kali Kedua Yang Sudah Sangat Sangat Sikat Saya Begitu Yakin Bahwa Kerajaan Allah Itu Dibangun Yang Pertama Yaitu Oleh Para Profesional Dunia Kerja Dunia Usaha Anda Mungkin Mulai Memperhatikan Slide ini Yang Kedua Kerajaan Sorga Dibangun oleh Siapa Anak Muda Sekadang Generasi Z Generasi Y Generasi Melenial Sedang Menggunakan Semua Platformnya Dan Kalau Anda Adalah Orangnya Jangan Diam Anda Bisa Taruh Status Di Status WA Anda Status FB Anda Status Apapun Platform Yang Memuliakan Nama Yesus Jangan Statusnya Yang Pesimisme Ketakutan Kekuatiran Itu Buna Bentuk Bersaksi Bagi Kemuliaan Nama Tuhan Anak Muda Dipakai Luar Biasa Yang Ketiga Para Wanita Para Wanita Dipakai Oleh Tuhan Luar Biasa Di Hari Terakhir Karena Para Wanita Mungkin Karena Punya Banyak Waktu Sebagian Besar Tapi Para Wanita Di Hari Terakhir Akan Dipakai Tajam Luar Biasa Seperti Deborah Esther Di Akhir Zaman Yang Bertobat Karena Di rumah Saja Bukan hanya Mata Rantai COVID Yang Diputuskan Tapi Mata Rantai Dosa Juga Diputuskan Menjadi Bangkit Kembali Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Akan Dipakai Tuhan Luar Biasa Yang Semula Jatuh Yang Semula Jauh Tuhan Akan Pakai Luar Biasa Di Akhir Zaman Tapi Tolong Patikan Urutannya Baru Yang Kelima Hamba Tuhan Seperti Saya Mungkin Anda Berkata Bukankah Hamba Tuhan Yang Pertama Oh Tidak Tidak Sama Sekali Sudah Dalam Keadaan Normal Maupun Tidak Normal Yang Namanya Hamba Tuhan Senin Ketemu Pendeta Selasa Ketemu Volentir Hari Rebotnya Ketemu Dengan Majelis Hari Jumatnya Ketemu Dengan Ketua Ketua Komsel Bayangkan Anda Yang Di Dunia Kerja Dan Mimbar Anda Jauh Lebih Besar Jauh Lebih Luas Dibandingkan Kami Anak Muda Kampusmu Itu adalah Mimbarmu Sekolah Itulah Mimbarmu Hidupmu Adalah Mimbarmu Dimanapun Anda Berada Betapa Luasnya Anak Muda Wanita Dan Hamba Tuhan Didawar Ulang Dipakai Tuhan Kami Yang Hamba Tuhan 100% Sebetulnya Mimbarnya Lebih Kecil Dibandingkan Anda Dan Roh Kudus Saya Tahu Adalah Untuk Anda Untuk Anda Bagian Yang Ketiga Kita Lihat Yaitu Adalah Ayat Yang Kesembilan Sepuluh Dan Sebelas Inilah Proses Kenaikan Tapi Saya Melihat Sesuatu Yang Hebat Dalam Proses Kenaikan Tuhan Yesus Yang Mana Saya Sebagai Hamba Tuhan Sangat Menyayangkan Sering Kali Karena Kalau Ibadah Natal Luar Biasa Memludak Ibadah Kematian Luar Biasa Memludak Hari Minggunya Setelah Jemaat Agung Juga Luar Biasa Memludak Yaitu Pasca Kuasa Kebangkitannya Tapi Setelah Dari Itu Apa Yang Terjadi 40 Hari Kemudian Hari Kenaikan Gereja Sepi Sudah Indonesia Pemerintah Indonesia Luar Biasa Hari Kenaikan Tanggal Merah Hari Kenaikan Tanggal Merah Anda Cari Di Dunia Ini Negara Yang Menghormati Hari Kenaikan Salah Satunya Yang Dari Sedikit Bangsa Yaitulah Indonesia Tetapi Orang Kristen Justru Menganggap Kecil Kenaikan Kalau Mondol saya Kenaikan Itu Sesuatu Yang Luar Biasa Saya Menggunakan Kata Kenaikan Yesus Alah Inaugurasi Sorga Untuk Yesus Siapa Yesus Raja Di atas Segala Raja Tuhan Di atas Segala Tuhan Allah Di atas Segala Allah Di inaugurasi Mungkin Anda berkata Oh Pak Pendeta Yang namanya Tuhan Tidak perlu Pelantikan Yang namanya Pak Pendeta Yang namanya Yesus Tidak perlu Inaugurasi Tetapi Menurut saya Ada sesuatu Acara yang spesial Yang harus kita Juga hormati Yang namanya Kenaikan Alah Inaugurasi Yesus Karena Yesus Sedemikian rupa Telah Menyelesaikan Tugasnya Dengan Luar Biasa Bahkan Perjanjian baru Berkata Yesus Belajar Taat Kepada Bapaknya Itu menjadi sesuatu Yang penting Dan itu adalah Proses Inaugurasi Sebenarnya Saya akan Berbicara Ini banyak Kepada Jemaat Tuhan Dimanapun Bahwa Proses Kenaikan Yesus Tidak lebih rendah Dibandingkan Kelahiran Tidak lebih rendah Dibandingkan Kematian Tidak lebih rendah Dibandingkan Kebangkitan Bahkan Sesuatu Yang luar Biasa Sesungguh Terjadi Pada hari Kenaikan Saya buktikan Ayat yang ke Sembilan Sesudah Ia mengatakan Demikian Terangkanlah Ia disaksikan oleh mereka Dan awan menutupnya Dari pandangan mereka Sedangku Ada satu hal Ketika pandemi Ini terjadi Cicing di Imahwai Itu yang saya rindukan Yaitu adalah Terbang Kenapa? Karena Biasanya Dalam sebulan Bisa 3-4 kali Bisa terbang Ke satu kota Ke kota lain Dan di satu Tempat Ke tempat Yang lain Dan kalau Kita perhatikan Kalau Anda di airport Yaitu adalah bagaimana Pesawat Yang bertonton Besi itu terbang Saudaraku Gravitasinya dihitung Daya tarik Buminya dihitung Anginnya dihitung Cuacanya dihitung Dan bagaimana Itu pesawat Yang tontonan terbang Yaitu Menggunakan Mesin daya dorong Untuk naik Sampai hilang Dari pandangan kita Saudaraku Yesus Lebih daripada Segalanya Tidak menggunakan Mesin apapun Yang mana seharusnya Menurut Hukum gravitasi Sesuatu yang Di atas Kalau dilepas Itu harusnya Langsung turun ke bawah Dimanapun Kapanpun Siapapun Gravitasi Benda yang punya Bobot di atas Akan ditarik Oleh daya tarik bumi Itu pasti Akan turun Kapal terbang Ya saya setuju Karena ada mesin Pendorongnya Tapi Yesus Sedemikian rupa Luar biasa Dia mengalahkan Kebendaan Dia mengalahkan Hukum alam Karena dialah Pencipta Daripada hukum alam Bukankah Kenaikan Alah sesuatu yang Luar biasa Perhatikan Ayat yang ke sepuluh Ketika Mereka Kembali Kata mereka Di sini Sedang menatap Ke langit Waktu ia naik itu Tiba-tiba Berdiri dua orang Yang berpakaian putih Dekat Mereka Bagian terakhir ini Tadi sudah saya bahas Di Proloh Daripada khutbah ini Alkitab dengan jelas berkata Hai orang-orang Galilea Mengapakah Kamu berdiri Melihat ke langit Yesus ini Yang terangkat ke sorga Meninggalkan kamu Akan datang Kembali dengan cara Yang sama Seperti kamu Melihat dia Naik ke sorga Saya Memberanikan diri Berkata Dua Daripada Malaikat ini Dengan spesifik Tahu Mereka Asalnya Dari mana Ada Pewahyuan Di sini Karena Seseorang Yang sadar Dari mana Dia berasal Akan Mempermudah Roh Kudus Memanifestikan dirinya Ya Saya tahu Persis Kenapa Karena Kesadaran Dari mana Kita berasal Akan membuat Kita Menghargai Sejarah Siapa Diri kita Kita akan Sadar Sedemikian Lupa Siapa Diri kita Nama belakang Saya solihin Sudah aku Ketika tahun Lalu saya Pelayan di Tasik Malaya Begitu Menikmatinya Saya melayani Di Tasik Malaya Kenapa Karena itu Tempat Orang tua Saya berasal Tasik Malaya Saya justru Merasakan Anugrah Yang luar biasa Iya ya Saya itu Berasal Dari kota Kecil ini Iya ya Saya berasal Dari kampung Ini Dan dikatakan Hai orang Galilea Kenapa Dikatakan Orang Galilea Saya tahu Itu dia Mereka murid Saya tahu Mereka adalah Orang pilihan Saya tahu Mereka adalah Orang-orang Yang begitu Spesial Kadang-kadang Perjumpaan Tapi Tuhan Tolong Perhatikan Pewahiwannya Adalah Anda Harus Sadar Dari mana Anda Berasal Sejarahnya Dari mana Kalau Anda Perhatikan Alkitab Misalnya Yesus dari Nazaret Padahal kita tahu Yesus lahir Bukan di Nazaret Tapi di Bethlehem Tapi kenapa Alkitab berkata Yesus dari Nazaret Agar Agar dia Ngerti Bahwa orang Tuhnya Berasal Dari Nazaret Saya kasih Contoh lain Kaleb Bin Yefune Siapa Kaleb Orang yang Luar biasa Dari Ribuan orang Dua orang Masuk Tandah Perjanjian Yaitu Adalah Kaleb Tapi kenapa Ditulis Kaleb Bin Yefune Saudara Agar Kaleb Tahu Asalnya Dari mana Tahu Asalnya Dari Mana Itu penting Saya kasih Contoh lagi Begitu banyak Contoh Dalam Alkitab Bahwa nama Ayahnya Itu disebut Saudara Padahal Anaknya Jauh lebih Dahsyat Anaknya Jauh lebih Saya kasih Contoh Siapa yang Enggak Kenal Daud Tapi Alkitab Perjanjian Baru Dikatakan Daud Bin Isai Kenapa Agar Daud Mengerti Dia Asalnya Dari Mana Itu Penting Sering Kali Maaf Hari Terakhir Orang Karena Modernisme Karena Kebebasan Mereka Boleh Memilih Hari ini Saya mau Di gereja A Besok Saya mau Gereja Online Di gereja B Saya besok Lagi Gereja Online Mau Coba Ini Gereja C Anda Bebas Tapi Saya Berkata Kepada Anda Anda Harus Tahu Dari Mana Anda Berasal Anda Harus Ngerti Menghormati Dari Mana Gereja Anda Berasal Itu Saya tahu Dengan dunia Digital Hari ini Tidak Ada Lagi Jemaat Gereja A Tidak Lagi Jemaat Gereja B Tidak Ada Lagi Tidak Ada Lagi Jemaat Gereja C Tidak Ada Lagi Pada Zaman Sebelum Pandemi Waktu Ibadah Normal Apa Yang terjadi Ya Saya Setuju Anda Bisa Pilih Pendeta Anda Masuk Kereja Pendeta Hotbah Anda Harus Selesaikan Sampai Akhir Tapi Hari ini Di rumah Anda Tidak Suka Anda Pindah Ke Gereja Lain Anda Tidak Suka Anda Pilih Ke Gereja Yang Sedang Hype Saya Berkata Kepada Anda Anda Setia Kepada Gereja Dimana Anda Berasal Itu Penting Maka Manifestasi Roh Kudus Akan Dinyatakan Karena Kok Bisa Bisanya Dua Malekat Berkata Hype Orang Orang Galilea Supaya Mereka Tahu Dari Mana Mereka Berasal Yang Kedua Dengan Kita Mengerti Kita Berasal Dari Mana Itu Akan Membuat Kita Terpacu Untuk Melakukan Hal Yang Sama Kepada Kepada Orang Lain Jiwa-jiwa Anda Tahu Kalau Hari ini Anda Menjadi Orang Kristen Anda Orang Yang Diberkati Anda Orang Yang Dipulihkan Bahkan Anda Melayani Tuhan Perhatikan Anda Harus Mengerti Dari Mana Anda Berasal Oh Iya Menjadi Kristen Sudah Kalau Anda Mengerti Anda Berasal Anda Akan Berkata Saya Lahir Dari Misi Maka Saya Hidup Harus Menjadi Misionaris Karena Semua Anda Misionaris Semua Anda Misionaris Kenapa Rokunus Dicurahkan Untuk Orang Galilea Karena Kepada Orang Galilea Amanat Agung Diberitakan Bukan Kepada Orang Orang Yang Ada Di Judea Tapi Ada Di Galilea Maka Orang Yang Bergerak Dari Misi Karena Anda Begitu Sadar Mungkin Ya Benar Anda Lahir Bisa Sejak Kristen Tetapi Anda Hari Melayani Oleh Karena Seseorang Anda Ini Menjadi Percaya Menjadi Oleh Karena Misi Daripada Seseorang Sudah Aku Kalau Anda Tahu Anda Berasal Anda Akan Bergerak Karena Anda Pasti Sadari Anda Berasal Dari Misi Maka Hidup Anda Harus Jadi Misionaris Yang Ketiga Ketika Anda Tahu Dari Mana Kita Berasal Maka Kita Akan Datang Dengan Kerendahan Hati Oh Tuhan Saya Bukan Apa-apa Saya Dulu Orang Bejat Saya Dulu Orang Kotor Saya Dulu Orang Terbelakang Saya Dulu Orang Yang Disisikan Saya Dulu Orang Yang Penuh Dengan Kedagingan Sudah Ketika Anda Akan Datang Kepada Tuhan Tahu Dimana Anda Berasal Itu Akan Membuat Kita Rendah Hati Sedemikian Rupa Saya Berdoa Sudah Aku Lawatan Roh Kudus Bekerja Dalam Kehidupan Kita Wasalah Dimanifestasikan Dalam Kehidupan Kita Kita Menjadi Orang Orang Yang Mana Alkitab Adalah Mereka 120 Merit Yang Oleh Karena Mereka Orang Galilea Bahkan Spirit Yang Sama Turun Dalam Kehidupan Kita Kita Belajar Luar Biasa Dan Saya Diberkati Luar Biasa Hari Ini Saya Mengucap Syukur Dengan Pewahyuan Ini Yang Belum Pernah Tersingkap Sebelumnya Saya Bersyukur Kepada Roh Kudus Karena Setiap Minggu Saya Harus Sedihkan Waktu Untuk Gereja Online Terus Pewahyuan Dan Saya Merasakan Bahwa Roh Kudus Itu Hidup Sebagaimana Dia Hidup Dalam Hidup Saya Juga Akan Hidup Dalam Hidup Semua Anda Mari Jemaah Tuhan Yang Ada Di GBI Asia Afrika Buka Hati Anda Dan Angkat Kedua Tangan Saya Percaya Firman Tuhan Dibentangkan Luar Biasa Pewahyuan Dinyatakan Luar Biasa Angkat Kedua Tangan Anda Harapkan Roh Kudus Bekerja Mungkin Anda Berkata Aku Sudah Diberkati Aku Sudah Dilawat Aku Sudah Dimenangkan Aku Sudah Dipulihkan Tapi Anda Berkata Aku Mau Lagi Angkat Kedua Tangan Anda Jangan Pertah Puas Karena Yang Tuhan Sediakan Luar Biasa Di depan Kita Ada Pentakosta Yang Baru Ada Pentakosta Yang Belum Pernah Terjadi Pada Masa Masa Musim Musim Sebelumnya Terjadi Dalam Kehidupan Anda Dan Saya Buka Hati Anda Buka Hati Anda Buka Hati Anda Dan Anda Berkata Jamah Aku Jamah Aku Ya Jamah Aku Saudara Teman Sahabat Sahabat GBI Asia Afrika Bandung Bergandengkan Tangan Saat Ini Dan Anda Akan Alami Lawatan Tuhan Sekarang Berdasarkan Kehausan Anda Kerinduan Anda Tuhan Lawat Tuhan Lawat Tuhan Lawat Buka Hatimu Buka Hatimu Yang Belum Dikari Dengan Bahasa Ruh Mulai Berkata Kata Mulai Berkata Kata Mulai Berkata Kata Sebagaimana Ruh Katakan Dalam Hati Dan Batin Anda Dan Katakan Lawatan Terjadi Kepenuhan Terjadi Karena Semua Anda Yang mengerti Siaran Ini Bukan Hanya Sesuatu Rutinitas Agama Hari Mingguan Tetapi Lawatan Ruh Kudus Terjadi Anda Menjadi Bagian 120 Murid Anda Menjadi Bagian Mereka Yang Dipilih Mereka Yang Alami Perjumpaan Mereka Orang Orang Galileah Di Dalam Nama Yesus Lawatan Allah Terjadi Kuasa Allah Terjadi Ruh Kudus Memenuhi Kami Karena Kami Mau Aktif Berinisiatif Kami Mau Bergerak Untuk Kemuliaan Namamu Tuhan Terima kasih Untuk Ruh Kudus Yang Sekali Lagi Memenuhi Kidupan Kami Di Dalam Nama Yesus Materekan Ruh Kudus Itu Dan Realita Ruh Kudus Terjadi Kidupan Kami Setiap Harinya Dalam Nama Yesus Amin Mari kita Akhir Ibadah Ini Kami Memuji Kebesaran Tuhan Kami Memuji Kebesaran Tuhan Engkau Ajaik Tuhan Ajaik Tuhan Tapi Memuji Kebesaran Ajaik Tuhan Ajaik Tuhan Ajaik Kau Ajaik Tuhan Ajaik Tuhan Jemaat Tuhan Gaby Asia Afrika Kita sampai pada akhir Daripada ibadah ini Nuhun Pisan Pak Wili Nuhun Pisan Ibu Yulia Nuhun Pisan Sadaya Pengurus Nuhun Pisan Sadaya Jemaat Kaluargi Abi Nudi Bandung Nuhun Pisan Yuk Sama-sama Kita Angkat Kedua Takkan Kita Terimalah Berkat Kasih Karunia Berlimpah Bapak Anak Dan Roh Kudus Selamat Masuk Kita Mulai hari Ini Sampai Maranata Selamat Lama Yang Pertanyaan Tidak Akan Ditinggalkan Tidak Akan Pernah Tertidur Tidak Akan Pernah Terelap Selalu Menjadi Penjaga Yang Setia Mulai Hari Ini Sampai Maranata Selamat Lama Yang Percaya Diberkati Tuhan Dengan Suara Keras Kita Katakan Amin Terima Kasih Yesusku Terima Kasih Yesusku Puji Syukur Hanya Bagi Tuhanku Terima Kasih Yesusku Terima Kasih Yesusku Puji Syukur Hanya Bagi Tuhanku Puji Syukur Hanya Bagi Tuhanku Puji Syukur Hanya Bagi Tuhanku Luang Pai Tuhanku Terima kasih.